selamat menikmati 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 57 karena khususnya banyak ya dari supporter itu beberapa bis turun semua nus karena gue rasa sih kita kalahnya karena itu deh gue nggak itu iya memang itu kesimpulan pertama mungkin tuh supporter itu karena mungkin lu mau nyerang dia kali ah kalau kalau pikiran gue iya iya karena karena yang lu tadi bilang itu gelap nus barbar gue jadi ya dia juga pasti menyelindungi dirilah posisi sama-sama banyak ngapain gue takut ya kan jatuhnya kata dia gitu pokoknya warna soko eh warna baju lu tuh nggak kelihatan disitu mau pake abu-abu kek karena gelap itu ini di pedek iya di pedek kan ada flavor tuh iya B400 kolong 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 wapak gue lupa lah kayak disitu kolong papillon ya papillon itu gelap banget tuh bener gak sih itu gelap kan dan itu lu nggak tahu mana temen mana musuh akhirnya kita udah barbar aja kita bisa ngelawan temen kita bisa karena bener-bener gelap iya kita patokan kita tuh ya temen kita di samping sebaliknya depan kemek depan-depan tuh musuh kita akhirnya disitu kita sempat sempat bertahan beberapa menit akhirnya ada ada salah satu supporter turun karena dia mikir mungkin kayak penyerang dia juga iya dia kebantuin kebantuin tuh anak-anak itu iya karena banyak dong iya karena posisi dia tuh di depan lu bener dan disitu ada iya salah satu temen gua basis BT dia kena culik diculik 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 sama anak borcil nggak diculik diculik si anak borcil negang apa sih curulit gitu iya kelewong nomor berapa gua nggak kecil nomor 2 kayaknya diginiin tuh sec oh diculong itu aduh itu bener-bener di samping gua banget gini tuh bener-bener di samping gua enggak begini pas banget kena gini aneh nih men gini aneh nih kayak di ikan di kai ya gitu dah bener sec ngeblewer gitu kan darah dia nggak tahu siapa yang ngenain dia nyariin emang kok si BT ini kan tinggi banget nah tile BT tuh kawan gua tuh emang tinggi banget gua ngerti disaat itu pikiran dia udah kemana dia nggak tahu kalau yang aneh tuh siapa dia nggak tahu dia nyari-nyariin karena gua di samping dia bukannya kabur tapi dia nyariin maksudnya dia nyariin ya sewas dong namanya kena tapi gua ngeliat itu bocah kecil oh ngebaginya begini tuh ya iya ngebaginya begitu gua ngeliat disaat ngebaginya gua ngeliat karena dia kayak apa kayak minik-minik ini digituin di situ ketakutan gua muncul karena kalah ya ketakutan gua yang muncul akhirnya di situ reflek karena gua kan sering pakai calanah pendek ya boxer sepok sepok apa-apa gitu gua pakai itu gue ganti calanah kenapa gua ganti calanah karena gua bener-bener takut yang warga ya warga kan ngecirin banget nih anak-anak STM gitu kan pakai abu-abu tuh kena tapi Alhamdulillah warga nggak terlalu parah banget disaat itu anak-anak juga nggak ada yang kena soalnya jauh dari baklus yang gua tahu warga nggak rasa ya ganti lah gua calanah pendek eh tunggu belum itu gua belum ganti calanah pendek akhirnya gua ke jembatan gua naik-naik jembatan gua alot ya tuh yang kemarin lu itu alot ada disitu gua alot buluk sama siapa lagi gitu pokoknya paling banyak yang basis putat karena kan jalur kita ya iya basis putat jawa jawa nih aduh apa gua nggak tahu tuh jawa kemana tuh sekarang bener-bener sehat ya nggak pernah denger kabar tuh angkatan gua juga 2010 tau-tau gua kenal dia jawa disitu emosi karena anak-anak supporter itu turun jawa teriak secara refleks dia langsung puter balik muter arah lawan itu sendirian puluhan orang tuh disitu mongga-mongga kita dari jembatan turun dong karena kita nggak kuat akhirnya kita lari bareng lagi lah ke jembatan turun lu turun usah mengetosin emang ya iya muterin dia turun lu kita turun kita belum sempet sampai nyamperin jawa jawa udah lari udah jempol itu gua nggak tahu ya jawa kenapa enggak karena yang tahu ceritanya tuh buluk akhirnya jawa larilah ke jembatan juga nyamperin go-goreng akhirnya kita balik disitu kita bener-bener gua ngerasain yang kayak bener-bener jatoh banget tuh harga diri sampai lu ganti boxer itu wajar sih apa ini kan jadi sampai gua sampai gua ganti boxer saking ketakutan itu makanya pas besokannya ternyata gua kena gampar sekarang ada ngecengin lu gak sih ya apa sih itu itu dari situ jadi anak-anak kayak oh gila lu takut banget lu sampai lu ganti boxer nggak itu nge-reflex respon cepat nyari aman gua bilang kan akhirnya disitu kita dikumpulin sama anak-anak kelas 3 sama alumni kalau nggak salah dan gua juga pernah gua 3 tahun sekolah disitu baru kena gamparan sekali karena masalah itu tanah pendek ya karena nggak apa kurang care lah karena kan masalah lu anak-anak nggak pada ganti lu ganti sih gitu kan disitu gua kena gampar sama Peter iya semua gua kena gampar sama dia gara-gara pake sana itu asli emang tua gamparin orang gitu tapi dari situ gua mulai kayak yang wah nih jenggot biasa pake tanah pendek nih akhirnya gua dipercaya buat bawa BR nanti gua ceritain itu kelas 2 kalau nggak salah nah gua mau nanya nih agak pesifik juga nih